Pemerintah optimistis inflasi hingga akhir tahun di bawah perkiraan pemerintah yaitu 4,5% plus minus 1% mengingat inflasi di pertanyaan tahun 2013 tercatat masih rendah Angka inflasi Juli yang di bawah 1% menandakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan jalurnya Menko Perekonomian Hairul Tanjung mengatakan ada 4 langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi saat puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru yaitu kebijakan uang ketat sehingga uang beredar tidak terlalu besar Kebijakan ini berdampak pada kenaikan suku bunga, stabilisasi harga pangan dan menjaga pasokan, pengendalian distribusi pangan, dan para pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi Inflasi itu apa? Adalah Ramadan dan Lebaran, yang sudah masuk semua di dalam Puncak inflasi kedua apa? Masuknya di sekolah, sudah masuk juga di dalam Jadi artinya dengan inflasi 0,93 di bulan Juli ini, maka diharapkan Agustus dan sampai akhir tahun inflasi akan sangat terpendali Gubernur BI Agus Martowardoy optimis, inflasi hingga akhir tahun bisa terjaga sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah Yaitu di atas 4,5% namun di bawah 5,5% Kita sambut baik karena ini sejalan dengan target kita, yaitu 4,5% plus minus 1% Namun sampai dengan akhir tahun kemungkinan inflasi tetap akan ada di atas 4,5% tetapi masih di bawah 5,5% Menurut data BPS, inflasi Juli 2014 sebesar 0,93% Padahal Juli merupakan puncak konsumsi masyarakat karena bertepatan dengan puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru Sehingga kumulatif inflasi Januari hingga Juli tercatat 2,94% Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Daus Aulia, TV One mengabarkan